Konsentrasi! 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 Siapkan generasi terbaik, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir, gelar pelatihan pandai berhitung dengan metode gasing, yang berlangsung di Hotel Fantas, Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Pelatihan pandai berhitung dengan metode gasing tersebut, merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mendukung program unggulan Bupati Samosir dalam mewujudkan visi dan misinya yang tertuang dalam RPJMD. Pelatihan pandai berhitung dengan metode gasing dibuka langsung oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, yang diikuti peserta sebanyak 96 orang, terdiri dari 32 orang guru dan 64 orang anak didik siswa kelas 4 dan 5 sekolah dasar sekabupaten Samosir, yang akan berlangsung selama 15 hari, mulai tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2023. Pelatihan pandai berhitung dengan metode gasing menghadirkan, narasumber dan trainer berasal dari Yayasan Indonesia Teknologi Jaya yang didirikan oleh Prof. Johannes Surya. Pada laporannya Kadis Pendidikan, pemuda dan olahraga Johnson Gultom menyampaikan bahwa, pelatihan ini dilaksanakan untuk mengembangkan dan menggali kemampuan dan belajar matematika dengan metode gasing bagi guru dan siswa, dalam hal penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah, jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Harjono selaku koordinator dari Yayasan Indonesia Teknologi Jaya, dalam sambutannya mengatakan program tersebut sangat strategis, dalam memecahkan persoalan dari hulu, di mana selama ini matematika dianggap menjadi momok dalam dunia pendidikan, hingga pelatihan ini menjadi investasi jangka panjang, di mana dengan metode gasing, para guru akan terbantu dalam mengajar matematika kepada siswa, ungkap Harjono. Dirinya berharap kegiatan ini dapat berkesinambungan dengan target seluruh siswa dan guru mendapat pelatihan berhitung dengan metode yang sama. Pada sambutannya Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom berharap dengan adanya pelatihan pandai berhitung metode gasing gampang, asyik dan menyenangkan tersebut, diharapkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Samosir akan semakin meningkat dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045, jelasnya. Oleh karena itu, pelatihan hari ini menjadi salah satu bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kualitas tenaga pengajar, untuk peningkatan cara metode pembelajaran juga, jelas Vandiko Timotius Gultom. Buat persiapkan potensi-potensi ini, potensi usia produktif yang akan diprediksi lebih banyak daripada tidak produktif, untuk bisa mencapai program atau target Indonesia Emas di 2045. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan SDM. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk mempersiarkan sumber daya manusianya. yang memang kita sadari, mau tidak mau, suka tidak suka, penungkat kestafet pemimpinan ke depan akan dilanjutkan oleh anak-anak muda saat ini. Cara mempersiapkan sumber manusia ada dua-dua bagi cara. Yang pertama, tentu meningkatkan kualitas SDM-nya, meningkatkan butuh pendidikannya. Meningkatkan butuh pendidikannya dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan metode-metode pembelajaran yang dapat diterima oleh adik-adik kita sesuai dengan perkembangan zaman. Ya untuk itu, kita lakukanlah pada saat ini, metode gasing, ya saya pikir tadi awalnya cuma siswa, ternyata ini sekaligus penarga pengajar ya. Nah ini berarti sudah masuk dua-duanya, untuk meningkatkan butuh pendidikan dengan meningkatkan kualitas pengajar, dan juga memperbanyak metode dalam pembelajaran. Informasi ini disampaikan Samosir TV.